Selamat pagi, salam kopi Jono Pagi ini kita mau belajar bagaimana cara merawat pohon tomat Jadi apa saja perlakuan yang kita perlu berikan Ada hal penting yang saya perlu sampaikan Bahwa pohon tomat itu juga Dia seperti pada hakikatnya tanaman itu seperti kita merawat anak Atau merawat, membesarkan anak Jadi dia juga perlu dirawat, perlu diberikan kasih sayang Perlu diberikan perhatian Dan perlu juga diberikan makanan yang cukup, yang sehat Nutrisinya, kandungan gizinya Kalau istilah ini unsur haranya, nutrisinya Dia harus cukup supaya dia tumbuh dengan sehat Jadi kira-kira seperti itu Oke, di belakang saya ini ada tomat yang sudah berbuah Jadi saya menanamnya di depan halaman rumah saya Dan ada beberapa jenis tanaman Tapi yang hari ini kita mau atau saya mau jelaskan adalah Bagaimana cara merawat pohon tomat Supaya hasilnya bagus atau maksimal menghasilkan buah Nah, kita mau langsung saja Nah, ini pohon tomatnya Tips pertama yang perlu diperhatikan adalah Kita perlu memberikan dia tiang Jadi penyangga ya Tiang penyangga supaya tanamannya tidak ambruk Jadi diberikan tiang penyangga Jadi nanti, dia kan buahnya nanti banyak Jadi waktu buahnya banyak Kalau kita tidak kasih tiang penyangga Dia kalau kena angin atau apa Pohonnya selain ambruk Dia bisa juga rantingnya itu Dia patah gitu Karena tidak kuat menopang buahnya Jadi ini ada beberapa pohon tomat Ini saya berikan penopang Atau Saya berikan Apa istilahnya ya Sandaran Karena Kalau nanti dia Berat Menahan Buahnya yang banyak Jadi dia tidak sampai ambruk Jadi Tidak hanya rindu yang berat Katanya si Dilan Tetapi Tomat juga kalau buahnya banyak Dia berat juga untuk menopang Jadi itu kenapa kita perlu Kasih sandaran Ayo Biasanya kalau orang lagi pacaran itu Lagi curhat Itu perlu sandaran Istri saya keluar dari Selanjutnya Yang perlu diperhatikan adalah Ini ada Tunas muda Jadi Atau tunas air namanya Nah tunas air ini Perlu kita bersihkan Jadi tunas air ini yang sudah Ini tunas air Ini kita Yang ada diantara Selah-selah Nah ini dulu Ranting Atau dahan Yang sudah dipotong Nah ini perlu Dibersihkan ini Seperti ini Dibersihkan Dibersihkan Jadi semua tunas air Yang ada di Selah-selah Atau di ketiak Ranting itu Kita ambil Terus selanjutnya adalah Yang tips yang ketiga Yaitu Membersihkan ini Jadi ini Kalau Kita lihat Jadi ini Kalau kita lihat Batangnya Hanya atas saja Sampai bawah Dia sudah tidak ada Ranting lagi Ini tujuannya Sebenarnya Supaya Nutrisi Atau makanan Yang diserap Oleh akar Itu fokus Kepada buahnya Jadi Semua makanan Ini kan Sekarang kan Lagi berbuah Jadi fokus Kepada bunga Dan buah Jadi nanti Buahnya bisa Lebih banyak Seperti itu Dan Jadi Perlu kita bersihkan Jadi seperti ini kan Bersih Dari bawah Dari bawah ini Sini Sampai Atas ini Dibersih Sampai buahnya Di atas Jadi Supaya fokus Nah yang pertama tadi adalah Memberikan penopang Yang kedua Kita bersihkan Tunas airnya Karena tunas air itu Dia mengambil Sebagian makanan Jadi terpecah Nutrisinya Ke dia Karena padahal Dia sudah tidak akan Bermanfaat lagi Atau tidak menghasilkan lagi Jadi Yang ketiga adalah Membersihkan batang Atau ranting Yang sudah Tua Yang ada di bagian bawah Karena sudah tidak perlu lagi Supaya nutrisi Fokus Ke atas Ke buahnya Selanjutnya Kita Yang perlu diperhatikan adalah Membersihkan Jadi kalau ada Kalau ada Tanaman Liar Yang ada di bawah Pohon Tomat Atau pohon apapun Itu yang kita tanam Itu perlu dibersihkan Dia supaya Gulmanya itu Atau rumput Liarnya itu Dia tidak ikut Mengambil makanan Dari Pohon tomat kita Jadi seperti itu Ini prinsipnya Bisa berlaku Untuk semua tanaman Tanaman apa saja Jadi kalau kita Menghasilkan Guah yang bagus Pohon Tanaman yang bagus Jadi bersihkan Sekitar tanamannya Nah ini Ini Bersih Jadi Kalau ada Rumput-rumput liar Atau guma Itu perlu kita bersihkan Selanjutnya yang satu Yang tidak kalah penting Adalah Jadi karena Saya menanam Tomat ini Di dalam Polybag Jadi Terbatas nutrisi Yang ada Di dalam Polybag Di dalam media tanamnya Itu kenapa kita Perlu Atau Harus selalu Memberikan Nutrisi tambahan Untuk membantu Unsur haranya Karena kan Akar dia makan dari Mengambil makanan Dari tanah Jadi kita perlu Tambahkan unsur hara Atau makanannya Atau nutrisinya Kedalam tanahnya Nutrisinya itu apa Pupuknya itu Komposnya itu apa Yaitu Ini Jadi ada Ini Kompos Kotoran sapi Jadi Murah Tidak harus beli Hanya Baik-baikin aja Yang punya kandang sapi Jadi Kita bisa ambil Kompos sapinya Dan Pakai Kita perlu Seperti ini Kita perlu Namanya Pemupukan Jadi Dia Akan tetap Terisi Nutrisinya Terima kasih Kalau kita sudah lakukan pengupukan Paling tidak Tanaman dia Pastinya akan lebih sehat Jadi ini Beberapa buah Jadi sedang berbunga Fokus di atas Ini juga Dia sedang berbunga Ini juga dia sedang Berbunga Sudah berbuah Kita tinggal nunggu matangnya Terus Ini dia sudah berbunga Ini dalam satu pohon Jadi Sudah banyak Dalam satu pohon itu Di dalam satu pohon ada banyak Buah Nah ini salah satu contoh Tunas airnya yang tidak dibersihkan Jadi dia Sengaja saya tidak potong Supaya ada contoh Jadi Rimbun dia Jadi fokus Fokus buahnya itu atau nutrisinya itu Tidak Tidak ini Tidak ini Ada banyak Sekian tips dari saya Bagaimana cara merawat pohon tomat Jadi Supaya buahnya bagus Dan bisa maksimal Menghasilkan Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa Untuk Terus support video ini Subscribe Tanda subscribe Di bawah Dan jangan lupa juga Hidupkan loncengnya Supaya Dapat pemberitahuan Bagaimana Cara Atau Tips-tips Membuat pebun Di pekarangan rumah Jadi Kalian bisa mendapatkan informasi Lebih lanjut lagi Ya Kebun pekarangan Di depan rumah Oke Selamat mencoba Dan Salam Tani Organik Salam kebun pekarangan Salam tanaman sehat